Indonesia berhasil meraih juara piala AFFU-19 usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Dan kita langsung saja menyapa kontributor BTV, Sudadarakan Ahmad Ali di kota Surabaya, Jawa Timur, untuk melihat seperti apa kegembiraan dari para pendukung Garuda Muda di sekitar Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya. Selamat malam, Ali. Bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini pasca Garuda Muda resmi menjadi juara AFFU-19 2024? Baik, selamat malam, Soza, dan juga pemirsa. Malam ini masyarakat Indonesia sangat bahagia. Mereka bahagia karena Indonesia atau Timnas Garuda U19 berhasil menjuarai piala AFFU-19 2024. Dan ini menjadi tropi kedua piala AFF yang dapat diraih oleh Anasur dari Indra Safri. Sebelumnya, Soza, dapat kami sampaikan pada 2013 lalu, juga di Jawa Timur, Indonesia juga meraih atau mengangkat trofi piala AFFU-2013. Dan saat ini kembali, Indonesia kembali mengangkat trofi yang kedua kalinya dan ini mencatat sejarah kembali. Dan masyarakat Indonesia tentunya yang ada di Glora Bung Tomo tidak menyiapkan momen ini. Mereka menanti hingga seremoni pengangkatan trofi selesai. Mereka sangat bahagia. Lagu-lagu kebangsaan terus dinyanyikan untuk mendukung dan sebagai support bahwa Indonesia layak dan pantas untuk menjadi juara pada piala AFFU pada tahun ini. Dan ini menjadi kadu terindah menjelang 17 Agustus 1945, Soza. Baik, lantas Ali apakah setelah hari ini mungkin esok atau beberapa hari ke depan sudah ada rencana khusus mungkin yang akan dilakukan di kota Surabaya terkait dengan kemenangan atau perayaan khusus menyambut kemenangan tersebut dan ada informasi nggak terkait dengan agenda selanjutnya dari Timnas U19 ini? Baik saja, seperti biasanya, jika Indonesia menang atau memeraih juara, Surabaya biasanya melakukan pengaraan trofi atau mengarah trofi keliling kota Surabaya. Namun, hingga malam ini masih belum ada statement resmi dari wali kota Surabaya akan seperti apa. Namun, biasanya hal tersebut biasanya akan dirancang beberapa hari kemudian dan akan diinformasikan kepada masyarakat Surabaya khususnya untuk menyambut dan mengarah trofi juara piala AFFU 2024. Dan Ali, apakah per saat ini sudah diketahui apakah tim spot Garuda Muda ini sudah meninggalkan stadion Glorabung Tomo dan bertolak pergi dan ketika jika sudah, apakah ada perayaan khusus sambutan khusus yang diberikan oleh para penonton tadi? Baik, Soja. Baru 5 menit ini, Timnas Indonesia meninggalkan stadion Glorabung Tomo bersama bus dan dikawal oleh Patwal dan selanjutnya disusul oleh Timnas Thailand yang juga meninggalkan atau sama-sama meninggalkan Glorabung Tomo. Dan dapat saya kembarkan di dalam stadion tadi, Soja. Kemeriahan sangat terlihat jelas. Para Timnas atau para pemain dan juga ofisial juga pelatih disambut meriah, dinyanyikan lagu-lagu kebangsaan oleh para supporter atas kemenangan dan mereka bangga, kebanggaan tersebut disampaikan melalui lagu-lagu kebangsaan yang dinyanyikan bersama-sama oleh ribuan supporter yang ada di Glorabung Tomo. Dan saya sampaikan satu lagi, Soja. Glorabung Tomo berkapasitas 45 ribu penonton. Hari ini dipenuhi oleh 35 ribu penonton. Soja. Masyarakat Indonesia tentunya sangat berbangga hati karena Squad Garuda Buda berhasil menorekan catatan sejarah setelah 11 tahun penantian akhirnya bisa meraih juara dalam AFF ya. Terima kasih untuk Rekan Ahmad Ali untuk laporan langsung Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.